Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Sebenernya bukan yang gak mau makan ya, tapi picky, dan memang jadi aku tanya ke teman-teman juga yang udah punya anak, There will be a time gitu, disaat mereka yang bener-bener gak mau itu, aku maunya ini aja, cuman aku juga gak bisa nge-push ya gitu, karena selama dia masih mau makan, selama dia masih aktif gitu, jadi aku iayin aja. Aku sih sebenernya gini ya, maksudnya kalau makan itu aku gak terlalu nge-push anak, jadi waktu untuk makan itu sudah pasti ada gitu ya, pagi hari, siang, dan malam hari gitu, itu waktu-waktu dimana yang udah pasti akan aku kasih makan gitu, jadi mau dia bilang aku lapar atau kenyang, bukan di saat itu gitu, di jam yang sudah aku tentukan, dia harus makan. Mau sedikit, mau banyak, yang penting ada asupan gizinya yang masuk gitu. Dan di luar itu, di saat dia mau cuman ngemil buah aja gitu, atau minta sesekali boleh makan coklat gak gitu, aku izinin gitu. Dan aku gak mau terlalu yang kayak, gak boleh ya kamu gak beli makan MSG ya, apalah gini-gini segala macem gitu. Aku mengurangi, amat sangat mengurangi, bukan mengurangi, aku menjatahkan gitu. Jadi, akan ada waktu dimana misalnya hari minggu lagi berjalan ke mal gitu ya, oke lo boleh deh makan ciki tuh gitu, lo boleh deh satu gitu ya makan ini gitu. Tapi, yang penting anak happy dan aku gak terlalu nge-push untuk dia makan, lo harus makan nasi yang banyak, lo harus makan ini, gini-gini segala macem gitu. Halo, saya Lia Wa Ode, jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe di channel youtube ID-nya nakita.id. Dadah! Terima kasih. Terima kasih.